Sejumlah kendaraan tempur Israel diledakkan oleh Brigade Al-Hassam saat mencoba merangsak kelingkungan Tal Al-Hawwa Barat Dayah Kota Gaza. Sayupkanan Hamas itu memanfaatkan senjata sisa Israel untuk menghancurkan tank Yodis tersebut. Menurut pengakuan Brigade Al-Hassam, mereka menggunakan rudal sisa pasukan pendudukan menyerang dua tank Merkaval Yodis. Dikutip dari Al-Mayaden, terdapat sejumlah tentara Israel di sekitar dua tank tersebut. Sehingga serangan menyebabkan tentara tersebut terbunuh maupun terluka. Tak hanya Brigade Al-Hassam, Brigade Al-Hawwa juga meluncurkan serangan ke posisi tentara Yodis. Mereka menargetkan posisi tentara dan kendaraan pendudukan di jalur pasukan di Poros Nizarim. Serangan dilakukan menggunakan peluru martir. Kedua operasi ini merupakan tambahan dari operasi lain yang dilakukan oleh perlawanan di jalur Gaza terhadap pasukan Israel. Sementara bentra kecah juga terjadi di Kem Ijiapna di Rafah. Lantaran perang yang begitu sengit, suara ledakannya sampai ke kota Han Yunis.